Aksi mogok para penjual daging sapi berdampak pada pedagang lain yang menjual produk olahan daging, salah satunya yakni pedagang bakso. Selesai penjual daging sapi mogok, para penjual bakso kesulitan mencari bahan baku. Dilansir oleh Kompas.com, sebanyak 60% pedagang bakso di Jabodetabek disebut sudah tak berjual lagi. Hal itu dikatakan oleh Ketua Pak Guyuban Pedagang Mee dan Bakso, Marianto, saat dikonfirmasi pada Jumat 22 Januari 2021. Dia mengatakan, sudah sejak 3 hari yang lalu hampir 60% pedagang bakso di Jabodetabek tak berjualan lagi. Marianto menyebut, para pedagang bakso sebenarnya tetap bisa berjualan dengan konsekuensi dapatkan daging dengan harga Rp125.000 per kilogramnya. Namun, dia menilai harga tersebut terlalu mahal. Jika ingin berjualan, para pedagang bakso harus menaikkan harga proporsinya, namun dengan konsekuensi kehilangan pembeli dan jika tidak dinaikkan, maka pedagang tak akan mendapat laba. Menurut Marianto, akar permasalahannya berawal dari tingginya harga daging per karkas yang dijual di rumah pemotong hewan. Tingginya harga jual di RPH membuat para pedagang daging di pasar kesulitan menjual kembali ke masyarakat. Karena kondisi tersebut, Marianto berharap pemerintah pusat segera mencarikan solusi agar harga daging sapi bisa kembali normal. David Mufti Bangkit Sanjaya, selaku Sekretaris Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau ABDI DKI, sebelumnya menuturkan, lonjakan harga daging sudah dirasakan naik sejak 4 bulan terakhir. Kedaikan harga itu diprediksi akan terus terjadi hingga April 2021 nanti. Dengan tingginya harga daging, para pedagang kesulitan menjual ke warga yang kondisi ekonominya sulit di tengah pandemi. Karena sulit menjual dengan harga mahal, maka beberapa pedagang di Ceabodetabek terpaksa gulung tikar. Kondisi itu memaksa Mufti untuk berkirim surat kepada pemerintah provinsi, kantor staf kepresidenan, dan beberapa kementerian menyampaikan keluhan itu. Kedati demikian, satu minggu berlalu Mufti tak mendapatkan respons apapun. Karena itu, para pedagang sapi sepakat untuk melakukan mogok dagang. Kini, ia dan pedagang lain berharap diundang ke istana untuk duduk bersama Presiden Jokowi guna menyelesaikan polemik harga daging ini. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!